Intro Sesuai interkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan Dan pada hari ini firman Tuhan terambil dari Surat 1 Timotius pasal 6 ayat 11 dan ayat yang ke-12 Sebelum kita membaca bacaan firman Tuhan ini Kita akan terlebih dahulu satukan hati kita untuk berdoa Mari kita berdoa Jikalau sesaat lagi kami membaca dan merenungkan firmanmu Bukalah hati dan pikiran kami Sebab hanya dengan kuasa Tuhan kami akan dimampukan untuk mengerti Apa yang menjadi kehendak Tuhan Terima kasih Tuhan dalam Kristus kami berdoa Amin Saya akan membacakan 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11 dan ayat yang ke-12 Yang berbunyi demikian Engkau hai manusia kepunyaan Allah Jauhilah semuanya itu Kejarlah keadilan, kesalahan, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan Bertandinglah dengan benar dalam pertandingan iman Dan rebutlah hidup yang kekal Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan Ikrar yang benar di depan banyak saksi Demikianlah firman Tuhan Sebenarnya yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus Kalau kita mendengar kata bertanding atau pertandingan Apa sih yang terlintas dalam pikiran kita Banyak kali kita berpikir yang namanya pertandingan itu berarti kompetisi Dan kompetisi itu berarti harus ada yang menang dan ada yang kalah Dengan kata lain bertanding atau suatu pertandingan itu berarti harus berakhir dengan kemenangan Dan ada yang kalah atau mengalahkan atau usaha mengalahkan orang lain Yang sama-sama ikut bertanding Nah apakah itu yang dimaksudkan dengan pertandingan iman Ada benarnya tetapi tidak sepenuhnya Sesuai yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus bertanding dalam pertandingan iman Siapa yang menjadi kompetitor Siapa yang menjadi lawan dalam pertandingan itu Ada banyak Tapi bukan orang Yang menjadi kompetitor dalam pertandingan iman Itu adalah rupa-rupa kehidupan ini Baik itu kesusahan Baik itu penderitaan Bahkan juga kenikmatan Godaan-godaan Untuk melakukan apa yang jahat Apa yang berdosa Pertandingan iman berarti Bagaimana kita mengalahkan Godaan, tantangan, kesulitan, ketakutan dan sebagainya Untuk hidup senantiasa di dalam iman Hidup dalam iman itu adalah hidup dalam percaya Dan hidup dalam percaya kepada Tuhan Berarti juga hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan Kita dipanggil untuk bertanding Di dalam pertandingan iman itu Kenapa? Karena kita dikatakan di dalam firman Tuhan tadi Adalah manusia-manusia kepunyaan Allah Artinya Allah sendiri yang sudah menembus kita Menjadikan kita sebagai miliknya Dan oleh karena itu Kita dipanggil untuk Berjuang Supaya kita tetap Hidup di dalam iman Hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan Wujudkan apa yang baik Yaitu keadilan Ibadah Kesetiaan Kasih Kesabaran dan kelembutan Di dalam segala situasi kehidupan kita Entahkah hidup kita sedang berlimpah Dengan kebahagiaan Keberhasilan Dan kesuka citaan Ataupun pada saat kehidupan kita sedang terpuruk Dengan berbagai macam persoalan Pergumulan Mungkin juga kegagalan Kesulitan dan kesusahan Jangan semuanya itu Membuat kita kemudian membuang Ketaatan kita kepada Tuhan Barang siapa yang setia sampai akhir Dikatakan maka ia akan merebut Ia akan mendapatkan kehidupan yang kekal Akan menjadi pemenang Di dalam pertandingan iman itu Maka Selalu bersandarlah kepada Tuhan Andalkan Tuhan dalam kehidupan kita Supaya kita dapat memenangkan Pertandingan iman Di dalam kehidupan kita Tuhan memberkati kita semua Amin Mari kita kembali berdoa Puji syukuran terima kasih Karena engkau telah mengingatkan kepada kami Bahwa hidup kami adalah sebuah pertandingan Bukan untuk mengalahkan orang lain Tetapi untuk mengalahkan berbagai godaan Tantangan Kesulitan Atau bahkan kenikmatan dalam hidup ini Yang berusaha untuk menjauhkan kami dari Tuhan Yang berusaha untuk membuat kami terjatuh ke dalam dosa Biarlah kami setia Di dalam pertandingan iman Dan berhasil memenangkannya Oleh karena Kami tunduk Kami bersandar Dan mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan Menjalani semuanya itu Dengan percaya penuh kepada Tuhan Terima kasih ya Tuhan Di dalam Kristus kami berdoa Amin Terima kasih Terima kasih